Lembah Tiga Malaikat Jilid 48 Tamat Mendadak terdengar Tong Lin menghembuskan napas panjang seraya berkata Rasa sakit karena kutungnya lengan ternyata cuma begini saja Kalau begitu meski kepala terpenggal pun tak ada yang perlu ditakuti Rupanya dua kali tepukan Yohang Ling ke atas tubuhnya tadi telah menjernihkan kembali pikirannya Pau Heng segera merobek secari kain dan membantu Tong Lin untuk membalut lukanya Kemudian berkata Kau dapat menghadapi Ching Siucu dengan tangan kosong tanpa menemui ajal di ujung pedang toti yang tersebut Bila kejadian ini tersiar dalam dunia persilatan Nama besar Tong Lin pasti akan semakin menggetarkan dunia Tong Lin tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Saudara Pau terlalu memuji Memandang Ching Siucu yang tergeletak di tanah Dia berkata lebih jauh Siaute merasa seolah-olah sedang bermimpi saja Aku tidak merasa kalau sudah menyambut serangan pedang dari tokoh mahasakti ini Sekalipun di mulut dia berkata dengan gagah Tak urung terlintas pula perasaan kaget di atas wajahnya Hal ini menunjukkan kalau kesadarannya telah pulih kembali Sementara itu, Nyo Hang Leng sedang mencapai puncak dalam bersemedi karena para jago tak berani berbicara atau bergurau dengan suara kelewat keras Mereka berdiri di sekelilingnya sambil berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan Di dalam kenyataan, Nyo Hang Leng sudah menjadi kunci utama yang menguasai keadaan dan merubah situasi yang berbahaya itu menjadi keadaan damai Karena itu semua orang tak berani berbuat sesuatu Sementara si Nona masih mengatur napas Kurang lebih setengah jam kemudian, warna semu merah baru muncul kembali di atas wajah Nyo Hang Leng Sedang matanya juga pelan-pelan dibuka kembali Tampaknya si Nona itu sudah mempunyai rencana yang matang Begitu membuka matanya, dia memandang sekejap ke arah Ching Siucu sembati berkata Bagaimana kata biat dari Totiang ini di masa lampau? Dia merupakan seorang tokoh kenamaan dari Butong Pei Pendekar besar bagi umat persilatan dan tokoh yang disegani dalam dunia persilatan, Sahut Seng Cusian Bagaimana dengan kepandaian silatnya? Lihainya bukan kepalang, jarang sekali ada manusia di dunia ini yang sanggup untuk menandinginya Nyo Hang Leng segera menghela napas Keadaan kita sangat terdesak, tampaknya kita harus meminjam tenaganya untuk menanggulangi situasi yang kritis ini Telapak tangannya segera diayunkan ke udara berulang kali Di dalam waktu singkat dia telah menotok belasan buah jalan darah penting di tubuh Ching Siucu Pukulan telapan tangan yang dilancarkan Nyo Hang Leng itu cepat bagaikan sambaran petir Meski para jago menonton dari samping, mereka pun hanya dapat teringat separuh di antara jalan darah yang tertotok Tidak selang berapa saat kemudian, Ching Siucu sudah melompat bangun dari atas tanah Nyo Hang Leng segera memberikan gerakan kode tangan, Ching Siucu manggut-manggut berulang kali seperti Kawanan jago lainnya tahu, inilah kode rahasia yang digunakan gadis tersebut untuk memberi perintah kepada tokoh sakti dari dunia persilatan ini Cuma mereka tidak mengerti apa maksud dari kode rahasia yang diberikan tersebut Terdengar Nyo Hang Leng berkata lagi Dalam kora batu ini banyak terdapat bilik-bilik dengan pintu yang berbeda Itu berarti setiap bilik akan muncul seorang untuk menghalangi jalan pergi kita Atau dengan perkataan lain masih ada setengah di antaranya yang belum turun tangan menghalangi kita Bola tak mengerti taktik yang tepat untuk menghadapi mereka Keempat pos penjagaan tersebut sudah cukup untuk membendung datangnya serangan Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh Kita harus mempercepat perjalanan kita Sebelum Chiang Bunjin dari sembilan partai besar didatangkan untuk menghadapi kita Ruang sentong harus dapat kita duduki lebih dulu Sembari berkata, dia segera mempercepat langkahnya menuju ke depan sana Para jago lainnya mengikuti di belakangnya dengan ketat Ching Siu Ju dengan pedang terhunus pun mengikuti di belakangnya Kuik Soat Kun memburu ke muka, kemudian katanya Nonanya lebih baik kita berkunjung ke kota rahasia dulu ataukah berkunjung ke ruang sentong Kita harus ke ruang sentong lebih dulu Menurut pendapat Siu Moai, kota rahasia di bawah tanah itulah baru merupakan pusar dari segala kekuasaan di perguruan Sembun ini Benar, tapi dalam kota rahasia di bawah tanah, tiada orang yang memimpin sedangkan ruang sentong meski bukan pusat kekuasaan Namun dari sinilah semua perintah perguruan Sembun disebarkan ke seluruh dunia Tempat itulah yang mengendalikan berpuluh ribu anggota perguruan Sembun Kemudian setelah mendongakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang, dia melanjutkan Apabila Bu Yung Tiang Kim tidak membohongi aku, kalian akan segera menyaksikan suatu peristiwa besar yang sangat mengejutkan Suatu peristiwa besar yang sangat mengejutkan Apakah Nona bersedia untuk menjelaskan lebih dahulu kepada kami Pintakwik Soatkun ingin tahu Di dalam perguruan tiga malaikat terdapat banyak sekali jago persilatan yang berilmu tinggi Sekalipun kita dapat membantai mereka semua, namun pertarungan babak demi babak ini pasti akan memakan waktu yang lama sekali Bukankah demikian? Perkataanmu memang benar, tapi kecuali berbuat demikian Apakah kita masih ada care lain yang lebih praktis dan sempurna? Mulai detik ini kecuali menghadapi suatu hadapan yang amat kuat dan besar Setiap orang harus meningkatkan kewaspadaannya untuk berusaha melindungi diri Karena kita akan mempergunakan kecepatan yang tertinggi untuk menyerbu ke dalam ruang sengtong Aku pikir sepanjang jalan bisa jadi kita akan menjumpai banyak penghadang dan sergapan yang dipersiapkan di sepanjang sisi jalan Oleh sebab itu aku berharap saudara semua mau bekerja sama saling membantu Gunakanlah kelebihan masing-masing untuk menerobos keluar dari rintangan orang Tak usah melakukan pertarungan yang berteletel Siapakah yang akan membuka jalan tanya sengcusian? Setelah beristirahat cukup lama, aku rasa kondisi badan Hong Busyang dan Buyung Im Seng sudah pulih kembali seperti sedia kalah Biarkan mereka saja sebagai pembuka jalan Tong Lim belum lama kehilangan lengannya, rasa sakitnya pun belum hilang Kita tak boleh membiarkan dia turun tangan lagi, kata sengcusian mengusulkan Kalau begitu suruhlah dia bersama Kyo Jitaisu berjalan di tengah barisan, kau dan Lui Hua Hang berjaga di sayap kiri, Nona Kuik dan Pau Heng berada di sayap kanan, aku dan Ching Siucu berada di barisan belakang, ingat, kalian harus saling bantu-membantu Berbicara sampai di situ, dia lantas menghampiri Buyung Im Seng dan Hong Busyang dan membisikkan sesuatu, kemudian menepuk tubuh kedua orang itu satu kali Kedua orang itu menurut tanpa membantah, dengan pedang terhunus berangkatlah mereka sebagai pembuka jalan Para jago pun menempati posisi masing-masing serta mengikuti di belakang mereka dengan ketat Sesudah keluar dari kota batu, seperti apa yang diduga Nyo Hong Leng, sepanjang jalan mereka temui banyak hadangan dan rintangan Buyung Im Seng dan Hong Busyang mengandalkan sepasang pedang mautnya melakukan suatu terjangan berdarah yang mengerikan Sementara serangan-serangan lainnya disambut oleh Seng Cu Sian, Lui Hua Hong, Kuik Soat Kun serta Pau Heng Kiu Jitai Su pun seringkali melepaskan kenkerangan terbangnya untuk membantu kedua belah sisi Peng Lim pun mengepos semangat melakukan bantuan secara diam-diam Nyo Hong Leng juga membantu para jago dengan serangan-serangan mautnya setiap kali para jago menghadapi ancaman maut Hanya Ching Xiao Chu seorang yang berjalan dengan pedang terhunus, dia sama sekali tidak turun tangan Walaupun banyak rintangan dan hadangan yang ditemui sepanjang jalan, tapi beberapa orang jago ini berhasil menerobos lewat dengan cepatnya Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah tiba di depan jembatan Kiu Chiu Kiao Tampak Toan Tian Heng yang berjubah merah berdiri di depan jembatan dan menghadang jalan pergi beberapa orang itu Hong Bu Siang dan Bu Yung Im Seng segera menggerakkan pedangnya melancarkan serangan kilat ke arah Toan Tian Heng Sepasang telapak tangan Toan Tian Heng pun diayunkan bersama ke depan Dua gulung angin pukulan yang mahadasyat langsung menghantam gerak pedang mereka berdua Tiba-tiba Nyo Al Hang Leng menepuk badan Cheng Siu Chiu, kemudian katanya lirih Lo Chiam Pua, silahkan turun tangan Cheng Siu Chiu dengan berpekik nyaring langsung melejit ke udara dan menerjang Toan Tian Heng dengan gencar Toan Tian Heng membentak keras, tubuhnya melejit pula ke tengah udara lalu mengayunkan sepasang telapak tangannya ke depan Selapis cahaya emas menyelimuti seluruh angkasa Bentrokan yang terjadi di udara menimbulkan bentrokan yang membuat kedua orang itu sama-sama terjatuh kembali ke tanah Tapi dengan cepat mereka bertarung kembali Terjang ke atas perintah Nyo Al Hang Leng cepat Ia segera melompat ke depan dan melewati jembatan Kiu Chi Kio lebih dulu Para jago lainnya mengikuti dari belakang dan langsung menyerbu ke depan ruang Sam Seng Tung Bangunan hitam yang kokoh dan angker itu berada dalam keadaan tertutup Tiada seorang manusia pun yang menampilkan diri untuk menyambut datangnya serangan mereka Hati-hati kalian bisik Nyo Al Hang Leng Begitu pintu besi terbuka, kalian segera menyerbu ke dalam Ia mendekati pintu besi dan mengetuknya tiga kali Selang sesaat kemudian, pintu gerbang terbuka lebar Dengan pedang terhunus untuk melindungi badan Nyo Al Hang Leng menyerbu lebih dulu ke dalam Para jago dengan pedang terhunus pun ikut menyerbu ke dalam Suasana dalam ruang Seng Tung gelap gulita Tak nampak suatu apapun Dengan suara lantang, Nyo Al Hang Leng berteriak keras Rahasia kalian sudah bocor Kalian tak dapat mengendalikan anak buah kalian lagi Ayo lebih baik menyerah Cahaya api tiba-tiba memancar kemat penjuru Dari arah pintu gerbang tampak obor diangkat orang tinggi-tinggi Ternyata dia adalah Lian Giyok Seng Dengan badan berlumuran darah dia duduk di sudut ruangan Tiba-tiba ujarnya Nona, kau tak usah menantang lagi Mereka semua telah tewas di tanganku Semua alat rahasia di dalam ruang Seng Tung ini belum rusak Nona pun sudah mengetahui bagaimana Kero menggunakannya Asal Nona turunkan perintah Seluruh perguruan akan terjatuh ke tangan Nona Buru-burunya Ohang Leng maju mendekatinya Kemudian menegur Parahkah luka yang kau derita? Parah sekali Dengan mengandalkan sebutir pil Akhirnya aku berhasil juga menjumpai kalian Aku sudah bertahan cukup lama untuk menunggu kedatanganmu Sekarang keinginanku sudah tercapai dan aku pun bisa mati dengan metu meram Mari ku bantu untuk menghimpun kembali tenaga murnimu Dengan bantuan obat mujarab untuk memperpanjang hidupmu Tidak sulit rasanya untuk menyembuhkan luka tersebut Terima kasih atas kebaikan hati Nona Tapi hal ini tidak mungkin Isi perutku sudah menderita luka yang cukup parah Luka itu pun tidak disembuhkan dengan segera Aku sudah tak dapat bertahan lebih lama lagi Ijinkanlah aku untuk menyelesaikan kata-kata terakhirku Agar aku bisa mati dengan tenteram Nyo Ohang Leng sudah tahu kalau kematiannya telah berada di depan mata Hoa Tusi Tabib Sakti zaman Semkok lahir lagi pun belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya Maka setelah menghela nafas panjang Dia berkata Aai, baiklah, apa yang ingin kau katakan Katakanlah, asal aku bisa memenuhinya Pasti akan kulaksanakan untukmu Setelah tertawa getir Lian Giyok Seng berkata Sejak terjerumus ke dalam perguruan Sem Sengbun Sepasang tanganku sudah berlumuran darah Aku dapat melakukan suatu perbuatan baik bagi umat persilatan menjelang saat ajalku Hal ini sudah cukup membuatku mati dengan mat meram Kemudian setelah berhenti sejenak dan menghembuskan napas panjang Dia menyambung lebih jauh Dengan menggunakan taktik yang diajarkan Buyung Tiang Kim kepada aku Dalam sekali gebrakan saja aku berhasil menyergap delapan panglima dan dua orang sengcu yang berada di dalam ruang sengtong Namun sebelum racun di dalam tubuh mereka mulai bekerja Mereka menyadari akan kejadian ini sehingga menyerangku bersama-sama Aku kena dihajar sehingga terluka parah Tubuhku terkena dua belas tusukan pedang dan enam macam senjata rahasia Oleh sebab itu sudah tiada harapan lagi bagiku untuk hidup Sudah berapa lama mereka tewas seharusnya sudah enam jam lebih Maka itulah kami berhasil menyerbu ke sengtong ini dengan waktu lebih cepat dan lancar Lian Giok Seng Manggut-Manggut Sudah beberapa kali tanda bahaya dikirimkan ke dalam ruang sengtong Namun mereka telah tewas semua Karena itu tiada orang yang memperdulikan Itulah sebabnya kalian bisa sampai di sini dengan menghindari banyak kerintangan berat Hari ini kau tewas di Medan Laga Besok namamu pasti akan dipuja setiap umat persilatan Cepat Lian Giok Seng Mengjeleng Jangan mengatakan begitu Bagiku asal jenazahku bisa diurus sebagaimana mestinya Aku sudah merasa lebih dari cukup Kemudian sambil menunjuk ke arah meja altar di depan patung Toa Seng Cu yang besar Dia melanjutkan Di atas meja terdapat lentera yang bisa disulut Dari dalam hiolo batu di muka meja sering akan muncul surat perintah Orang itulah yang sesungguhnya menguasai dan memerintah Seng Seng Bun Mendadak ia terbatuk-batuk dan muntahkan darah segar Lian Heng, jaga diri baik-baik Jangan berbicara dulu buru-buru Seng Cu Sian menjegah Tidak, aku harus menyelesaikan dulu perkataanku sebelum meninggal dunia Lagi-lagi dia muntah darah segar Tapi segera katanya lagi Semua alat rahasia di dalam ruangan Seng Tong ini diketahui Kong Busiang dengan jelas Meski orang ini hanya boneka saja dari orang di balik layar Namun kecerdasan maupun ilmu silatnya luar biasa Bila ingin menghilangkan daya pengaruh padanya Kau harus berhati-hati Aku mengerti Lian Giok Seng muntah darah berulang kali Namun dia masih saja berbicara tiada hentinya Dia paling menguasai tentang semua alat rahasia yang terdapat di dalam ruangan Seng Tong ini Coba tanyalah kepadanya bagaimana caranya mengirim surat perintah Dan bagaimana caranya membubarkan perguruan tiga malaikat Mendadak darah kental menyembur keluar dari lubang hidung serta mulutnya Belum selesai dia berkata Nyawanya sudah melayang meninggalkan raga Menyaksikan kejadian tersebut Sambil menghelana pas panjang Nyawang Leng berkata Pasang lampu lentera yang berada di atas meja Lui Huahang berjalan mendekati meja altar dan menyulut api lentera itu Suasana di dalam ruangan Seng Seng Tong segera berubah menjadi terang-benerang Di bawah cahaya lentera, tampak Seng Tong Pan Chiang, delapan pang lima ruang suci Yang semula duduk di seputar ruangan dengan jubah kebesarannya Kini sudah terkapar di lantai dalam keadaan tak bernyawa Kecuali delapan pang lima, Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu yang bertampang jelek itu pun sudah terkapar di depan altar dalam keadaan tak berpernyawa lagi Mungkin menjelang saat kematiannya mereka rasakan suatu penderitaan yang luar biasa Maka topeng kulit manusia yang selalu dikenakan itu telah dilepas sehingga terlihat paras muka aslinya Seng Chu Sian berpaling dan memandang sekejap, kemudian katanya Nona Nyo, siapa sih orang-orang itu? Dari sepuluh sosok mayat tersebut, dua orang adalah Seng Chu sedang delapan lainnya adalah panglima perang mereka Disinilah terletak kunci yang memerintah seluruh anggota Sam Seng Bun yang tersebar di seantara dunia persilatan Bangunan ini kokoh dan istimewa, pasti banyak alat rahasia dipasang di sini, tapi bagaimana caranya mengirim perintah? Aku sendiri pun kurang jelas, tapi pasti ada yang tahu, jawab Nyo Hang Leng Sesudah berhenti sejenak, sambil memandang mayat Lian Giyok Seng, dia melanjutkan Dia adalah Cap It Hwi Hwan, 12 gelang terbang, Lian Giyok Seng, menjabat sebagai pemimpin pengawal dari ruang Seng Tong Setelah dibebaskan daya pengaruhnya oleh Buyung Tiang Kim, dia balik kembali ke ruang Seng Tong Tapi karena menyesal atas perbuatan-perbuatannya, maka dia adalah mengorbankan diri untuk meracuni kedua Seng Chu serta delapan panglima Hal ini membuat Sam Seng Bun kehilangan kontrolnya dan kita pun bisa menerobos sampai di sini dengan lancar Kalau begitu, kita harus menjalankan penghormatan besar terhadap dirinya, kata Seng Cusian Aku bukan menyuruh kalian melaksanakan penghormatan besar terhadap mereka, aku hanya ingin menjelaskan, bukan semua anggota Sam Seng Bun itu orang jahat Mereka berbakti kepada Sam Seng Bun karena dipaksa oleh keadaan atau bukan atas kemauan sendiri Aku mengerti Tampaknya Nona seperti memahami bagaimana caranya membebaskan mereka dari daya pengaruh, ucap Pau Heng pula Menurut Buyung Tiang Kim, oleh karena di dunia ini terdapat ilmu tersebut, maka timbulah Sam Seng Bun Dia mengharapkan ilmu itu musnah setelah diwariskan kepada aku Maka dalam memakai ilmu itu di sepanjang jalan, aku selalu berusaha mengelabdobi kalian Itulah sebabnya kemohon kalian jangan menanyakan masalah ini lebih jauh Para jago saling berpandangan dengan wajah tertegun, tapi berapa saat kemudian baru manggut-manggut Nyo Hang Leng segera menghampiri Kong Busiang, lalu berkata Sekarang aku hendak membebaskan daya pengaruh pada diri Kong Busiang serta menyuruhnya mengatakan rahasia dari ruang Seng Tong ini Dia adalah Toa Seng Chu tempat ini, melihat tempat bekas kekuasaannya bisa jadi akan menimbulkan ambisinya untuk menjadi Seng Chu kembali Maka kalian harus berhati-hati, turuti perintahku dan gunakan segenap kemampuan yang kalian miliki untuk menghadapinya bila mana perlu Kami turut perintah Dengan suara lirih Nyo Hang Leng membaca mantra, lalu telapak tangan kiri dan jari kanannya secara beruntun melancarkan beberapa serangan ketubuh Kong Busiang Para jago ingin melihat jalan darah apa saja yang ditotok dan ditepuk olehnya Sayang gerakan itu dilancarkan amat kelewat cepat sehingga semua orang tak dapat melihat dengan jelas Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu Nyo Hang Leng sudah muncul kembali, serunya Harap kalian berhati-hati Para jago segera menghimpun tenaga dalamnya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tampak Kong Busiang menggeliat lalu menggelengkan kepalanya dan melepaskan kain kerudung wajahnya Setelah itu dia memandang sekejap ke arah para jago Kong Busiang dengan suara lantang Nyo Hang Leng berseru Rahasia asal usulmu sudah terbongkar, rambutmu sudah digunting Bekas cap di atas keningmu telah membuktikan siapakah kau yang sesungguhnya Kong Busiang tertegun, dia mencoba untuk merabak kepalanya sendiri Ternyata kepalanya memang sudah gundul Sambil tertawa dingin Nyo Hang Leng berkata lagi Tentu kau kenali tempat ini dan kenali juga mayat-mayat yang bergelimpangan di sini bukan? Kong Busiang memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian manggut-manggut Ya, aku kenal Kemudian sambil berpaling ke arah Nona Nyo, dia berseru Nona Nyo, aku adalah Hong Hu Jin Hong Busiang telah mati ujar Hong Busiang sambil tertawa pilu Sekarang aku hanya seorang pendeta Aku ingin minta bantuanmu untuk mengerjakan suatu hal Apakah kau bersedia katakan? Aku minta kepadamu untuk turunkan perintah agar membubarkan Sam Seng Bun Mencorong sinar tajam dari balik mati Hong Busiang Katanya lagi Mengapa Nona tidak mengirim surat perintah sendiri untuk membubarkan perguruan Sam Seng Bun? Mengapa kau harus menyuruh aku? Karena aku ingin memberi kesempatan kepadamu untuk membuat pahala bagi umat persilatan Hong Busiang termenung sebentar lalu mengangguk Baiklah, cuma rahasia untuk menyiarkan surat perintah itu berada di dalam patung arca Aku harus memasuki patung tersebut sebelum dapat melaksanakan perintah itu Boleh, tapi berapa lama yang kau butuhkan lebih kurang seperti tanak nasi Baik, aku akan memberi sebutir pil kepadamu Obat itu baru akan bekerja satu jam lagi Bila kau gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri Maka kau tak akan hidup melebih satu jam Bila aku keluar tepat pada waktunya Akanku beri obat penawar untukmu Dan kau pun bisa aman dan selamat tanpa gangguan Apakah aku harus menuruti kalian lagi? Kau boleh kembali ke Sio Lim Si Boleh mengarungi dunia sebagai hosio penjelajah Boleh juga Cukup, cukup Hongbus yang menggoyangkan tangannya berulang kali Nona tak usah menjanjikan terlalu banyak Keadaanku sekarang ibarat daging di atas baki Setiap saat bisa dilahap Nyo Hang Leng merogoh ke dalam sakunya dan menyerahkan sebutir pil kepadanya Tanpa banyak cincong Hongbus yang menerima pil itu dan menelannya Kemudian ia bertanya Sekarang aku boleh pergi? Ya, silahkan Nyo Hang Leng mengangguk Hongbus yang memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Kemudian katanya Tentunya kalian bersedia untuk memberi sebuah jalan lewat untukku Bukan terpaksa para jago mundur dua langkah Hongbus yang menuju ke depan altar dan berlutut Kemudian dengan hormat ia menyembah terhadap patung besar itu Termasuk Nyo Hang Leng, mereka ingin tahu bagaimana Kera Hongbus yang memasuki patung tadi Ternyata sewaktu Hongbus yang berlutut dan menyembah dengan hormat Itulah lantai tempatnya berpijak tiba-tiba tenggelam ke bawah Tapi dengan cepat celah itu menutup kembali Dalam anggapan para jago Ia pasti menyentuh alat rahasia lebih dulu sebelum terjadi perubahan Siapa tahu Hongbus yang tidak menyentuh tombol rahasia apapun Sungguh luar biasa Gu Mampau Heng kemudian sambil menggeleng Menyaksikan rasa canggung di wajah para jago Kuik Soat Kun segera berkata dingin Apa sih yang aneh? Selagi berlutut tadi dia menggunakan ilmu pukulan jarak jauh Untuk menggerakkan tombol rahasianya Tentu saja alat rahasia itu bekerja Ehem, betul kecuali ini memang tiada care lain Seru sengcusian cepat Paling tidak ia telah membocorkan salah satu pintu rahasia dari ruang sengtong ini Asal kita cari persis di depan tempat mana ia berlutut Bukankah tidak sulit untuk menemukannya? Mendadak terdengar suara Hongbus yang berkumandang dari dalam patung itu Kalian terlalu gegabah dengan melepaskan aku ke dalam patung ini Keadaanku sekarang ibaratnya melepaskan harimau kembali ke gunung Sambil tertawa hambarnya Oh Hang Leng menukas Sudah ku duga kau akan mengajukan syarat Moga-moga saja kau mengajukan syarat yang bisa kami terima Ada satu hal yang tentu kalian tidak tahu Bila ku gerakan tombol rahasia dengan melepaskan asap beracun Kalian pasti akan tewas oleh asap beracun itu Katakan dulu syaratmu Pertama kalian tak boleh membocorkan rahasia identitasku Karena aku sudah tak punya muka kembali ke si Olimsi lagi Selesai urusan di sini Aku boleh pergi dengan bebas Itu sudah sepantasnya Masih ada yang ketiga Soal ketiga agak berat Aku minta kau bersumpah untuk menggunakan sebutan Hong Hu Jin Sampai tua dan tak boleh kawin lagi dengan siapa saja Itu permintaan brutal Nona Nyo tak dapat menyangguti Protes quick soat kun cepat Nyo Hang Leng tertawa hambar Aku memang Hong Hu Jin Jadi permintaanmu itu memang merupakan keputusanku Hong Bu Siang yang berada dalam patung segera tertawa tergelak Nyo Hang Leng Tahukah kau syaratku ini gampang disanggupi sukar untuk dilaksanakan? Aku tahu, paling tidak beberapa orang ini tahu aku telah menerima syaratmu Baik, perintah apa yang harus ku siarkan sekarang? Beritahu seluruh cabang Sam Sengbun bahwa perguruan Sam Sengbun telah bubar hari ini Mereka diharuskan membubarkan diri Gunakan kekayaan yang ada dalam gudang untuk modal bekerja Perintah ini pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka Kata Hong Bu Siang Sudah laksanakan saja perintahku Soal akibatnya tak usah kau khawatirkan Untuk sesaat suasana menjadi hening Lama kemudian suara Hong Bu Siang terdengar lagi Perintah pertama sudah ku kirim keluar Apa perintah kedua? Katakan kepada semua tongcu serta para pelindung hukum Agar besok malam berkumpul di ruang sengtong Kau hendak membantai mereka semua? Tidak, membebaskan mereka dari sini Agar pulang ke rumah masing-masing Suasana kembali menjadi hening sesaat Setelah itu Hong Bu Siang baru berseru lagi Perintah telah ku kirim Apakah Nona masih ada perintah lain? Sekarang kau boleh keluar Maaf, aku tak bisa menuruti perintahmu Dalam patung ini terdapat pintu rahasia lain Aku harus pergi dulu Kau takut mati Oh Hang Leng tertawa hambar Kau sudah tahu siapakah aku Sekalipun aku tidak mati Mustahil bisa benar-benar kawin denganmu Daripada hidup sengsara lebih baik mati saja Lebih nyaman tetapi aku pun tidak ingin orang lain merusak jenazahku Tapi kau tak usah khawatir Sebelum meninggalkan tempat ini Akanku hancurkan cap dari sengtong Selanjutnya dari sengsengtong tiada perintah yang dikeluarkan lagi Ada satu hal tidak kupahami Bersediakah kau memberi penjelasan waktuku tidak banyak? Cepat kau katakan Bagaimana caranya mengirim surat perintah itu ke cabang-cabang di kota lain? Bahkan mereka dapat menerima dalam waktu singkat? Biasanya memakai seekor burung merpati Tapi bila menghadapi masalah besar atau jaraknya jauh Kami memakai empat ekor Raja Wali Raksasa untuk menyampaikan surat perintah itu Dimanakah Raja Wali Raksasa itu dipelihara? Di belakang ruang sengtong dalam sebuah gua di atas bukit Dari ruang sengtong ini sampai ke situ dihubungkan dengan lorong rahasia Dengan mudah kita akan mencapai tempat tersebut Nah, sudah tidak ada perintah lain? Maaf, aku harus berangkat lebih dulu Untuk beberapa saat suasana menjadi hening Tampaknya Hongbus yang telah berlalu dari situ Untuk beberapa saat lamanya suasana menjadi hening Lama sekali, akhirnya Ohang Leng baru berkata sambil menghela nafas panjang Dia telah pergi jauh Dan kita pun harus segera menyelesaikan urusan terakhir kita Pelan-pelan dia menghampiri Bu Yung Im Seng yang masih berdiri kaku di situ Kemudian dengan gerakan yang cepat pula dia menotok dan menepuk beberapa buah jalan darah di atas tubuhnya Tak selang berapa saat kemudian Bu Yung Im Seng membuka matanya kembali sambil memandang keadaan sekelilingnya dengan perasaan tercengang Bu Yung Kong Chu Nyo Ohang Leng segera berkata Coba kau saksikan keadaan di sekeliling tempat ini Kau kenal dengan beberapa orang yang berada di hadapanmu Dengan sorot metu Tercengang Bu Yung Im Seng memandang sekejap wajah Seng Chu Siang, Lui Hua Hong, Pau Heng dan lainnya Kemudian mengangguk pelan Nah, bila kau masih memiliki jiwa pendekar, marilah ikut kami untuk menyerbu Kedalam kota rahasia di bawah tanah Kita selesaikan masalah perguruan Seng Seng Bun ini selekasnya Benar sambung Seng Chu Sian, keponakan Bu Yung Bangkitkan semangatmu dan mari kita gempur kota rahasia di bawah tanah Didukung oleh hanjuran dan semangat paman-pamannya Bu Yung Im Seng merasakan semangatnya berkobar kembali Dia lantas berkata Baik, kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga Tunggu dulu tiba-tiba Nyo Ohang Leng berseru Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebilah pedang pendek berwarna emas Lalu sambil menyodorkan pedang itu ke tangan si anak muda tersebut Katanya Pedang emas ini merupakan lambang kekuasaan bagi kota batu di bawah tanah Gunakanlah pedang ini untuk membuka jalan Tanpa banyak berbicara Bu Yung Im Seng menerima pedang itu dan disilangkan di depan dada Kemudian dengan langkah lebar segera berangkat meninggalkan tempat itu Nyo Ohang Leng sekalipun tidak banyak berbicara Mereka mengikuti di belakangnya dengan mulut membungkam Para jago tahu akan betapa gawatnya situasi yang akan mereka jumpai Masing-masing lantas mengerahkan tenaga dalamnya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Tak lama kemudian mereka telah memasuki lorong bawah tanah yang gelap gulita Entah berapa saat mereka berjalan, mendadak terlintas cahaya api dari depan situ Empat orang lelaki bersenjata lengkap menghalang jalan pergi mereka Namun setelah melihat pedang emas di tangan Bu Yung Im Seng, tiba-tiba mereka membuang senjata ke tanah dan menjatuhkan diri berlutut Keempat orang ini merupakan orang baik atau jahat bisik Nyo Ohang Leng Lirih Mereka bernama Lemtian Suhyong, empat manusia bengis dari Lemtian, jawab Seng Cusian Kemudian ia berkata Bila kalian bertemu dengan orang yang beratak jahat, bunuh saja tanpa kesehan Sebab berbagai corak ragam manusia berkumpul dalam kota batu ini yang jahat atau kejam Bunuh saja tanpa ampun sedang yang dosanya ringan, totok saja jalan darahnya dan kumpulkan dalam ruang tengah Kemudian sambil berpaling ke arah Bu Yung Im Seng dan Seng Cusian, kembali dia menjelaskan Walaupun kita telah berhasil menguasai keadaan kota batu ini, bukanlah berarti urusan telah selesai Harap kalian berdua suka berdiam beberapa hari lagi di sini Mengapa tanya kedua orang itu hampir berbareng? Sebab mereka sudah terbiasa menelan sejenis obat beracun Bila jatahnya terputus secara tiba-tiba tentu saja mereka akan mati Sedang di sini masih tersedia sejumlah obat yang cukup untuk kebutuhan mereka selama 3 bulan Mulai hari ini aku akan mengizinkan semua umat persilatan untuk mengunjungi kota Batu ini, siapa tahu dengan berbuat demikian mereka masih ada harapan untuk ditolong Aku dapat memahami maksud Nona Ucap Seng Cusian, dan aku bersedia tinggal selamanya di sini Moga-moga Tian melindungi umatnya dan aku berhasil menemukan resep rahasia di kota ini Sehingga dapat menyelamatkan jiwa mereka semua Nah, begitulah baru cocok sebagai pendekar besar Aku tentu akan membantumu dengan sekuat tenaga dan sekarang aku akan pergi dulu Silahkan Nona Dengan diiringi Pau Heng dan Tong Heng, berangkatlah Nyo Hang Leng meninggalkan kota Batu Ketika tiba di ruang Seng Tong, hari sudah menunjukkan kentongan pertama Dalam pada itu Kwi Kso Atkun telah berhasil menemukan sebagian besar Kero menggunakan alat rahasia di dalam ruang Seng Tong tersebut dan kini dia sedang menanti dengan gelisah Agaknya Nyo Hang Leng sudah mempunyai rencana yang matang Setelah menanyakan keadaan ia merogoh ke dalam sakunya Serta mengeluarkan obat yang masing-masing dibagikan kepada Pau Heng Pau Heng, Pau Heng, Kwi Kso Atkun, Lui Hua Hang dan Kiu Jitai Su Berlima Harap kalian menelan obat tersebut Sedang dia sendiri segera menelan sebut tir, kemudian membagi orang-orang itu dalam beberapa kelompok Lalu bersama-sama memasuki patung besar dalam ruangan tersebut Nyo Hang Leng mengajak Kwi Kso Atkun memasuki patung yang berada di tengah Mendekati tengah malam, segenap Tong Chu dan para pelindung hukum lembah tiga malaikat berbondong-bondong mendatangi ruangan Seng Tong Ketika semua telah berkumpul, dengan suara yang sengaja diparaukan Nyo Hang Leng berkata Masuk ke ruangan menurut-urutan masing-masing dan berilah hormat kepadaku Tak ada seorang pun yang membantah perintah tersebut Secara tertib dan teratur mereka memasuki ruangan dan berkumpul di depan patung malaikat itu Mendekati kentongan keempat, Nyo Hang Leng dan Kwi Kso Atkun keluar dari ruang Seng Tong Tampak oleh mereka tempat itu dipenuhi oleh manusia yang berlutut rapi tanpa berkutik Anehnya sewaktu mereka melewati di hadapan mereka pun tiada yang menengok atau memperhatikan mereka Kwi Kso Atkun diseret oleh Nyo Hang Leng hingga keluar dari ruang Seng Tong Saat itulah dia baru bertanya Hei, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa tak seorang pun yang memperhatikan kita? Aku sudah mencampuri lampu minyak dengan obat pemabuk Maka sebelum lohor besok jangan harap mereka mendusin Jadi pil yang Nona berikan kepada kami tadi adalah obat penawarnya? Kau tak usah tercengang atau kaget Sebab semuanya ini sudah direncanakan oleh Bu Yung Tiang Kim jauh hari sebelumnya Sedang aku tak lebih cuma pelaksana dari rencananya saja Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan Aku masih banyak membutuhkan bantuan Cici lagi Cuma kau tak boleh banyak bertanya Kau seperti banyak mempunyai rencana Sudah ku katakan, aku hanya melaksanakan rencana dari Bu Yung Tiang Kim Belaka Ayo kita berangkat Dipencetnya tombol rahasia untuk menutup pintu gerbang ruang Seng Tong Lalu mengajak Kwi Ksoatkun meninggalkan ruangan itu Beberapa puluh li kemudian Sampailah mereka di depan sebuah jalan besar Nyo Hang Leng mengangkat kepala dan memandang cuaca sejenak Lalu mengambil sebuah jubah hijau dari belakang batu dan mengenakannya Kemudian mengenakan selembar topeng kulit manusia Dia mengeluarkan satu setel jubah hijau dan sebuah topeng manusia lagi Lalu katanya Cici, bila kau tak menampik Berperanlah untuk sementara menjadi kacungku Kemudian sambil menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Kwi Ksoatkun Kembali dia menambahkan Peganglah kotak ini dan berdirilah di belakangku Kita harus berperan dengan sebaik-baiknya Tak lama setelah ia duduk bersila di atas sebuah batu besar Dari balik kabut fajar yang tebal muncul sembilan bayangan manusia Nyo Hang Leng menunggu sampai orang-orang itu dekat dengannya Lalu berserulah dia dengan lantang Akulah Buyung Tiang Kim Baik-baik kah Chiang Bun Jin sekalian? Jadi Buyung Tai Hiap masih hidup serentak kesembilan orang itu menghentikan langkahnya Siapa bilang aku telah mati? Puluhan tahun terakhir ini aku sedang bertapa di suatu tempat terpencil Baru tiga hari telah berselang aku muncul kembali ke dalam dunia ramai Sewaktu aku dengar kabar berita kematianku dan munculnya perguruan tiga malaikat dalam dunia persilatan Segera aku ajak kacungku kemari Tapi aku tak tahu haruskah ku bunuh semua orang itu Karenanya ku undang Chiang Bun Jin bersembilan untuk datang kemari Harap kalian suka membantuku untuk menyelesaikan masalah ini Di dalam kitab kayu ini terdapat sejilid kitab yang berisikan berbagai macam resep obat Harap kalian menerimanya dan moga-moga bermanfaat Sewaktu Kwik Soat Kun menyodorkan kota kayu tersebut ke depan Serentak kesembilan orang Chiang Bun Jin itu menjatuhkan diri berlutut Menggunakan kesempatan di saat Chiang Bun Jin itu masih menyembah di atas tanah Nyo Ohang Leng segera menarik tangan Kwik Soat Kun dan melompat kebalik hutan dekat batu cadas tersebut Kemudian dengan cepat dia melepaskan pakaian serta topeng kulit manusia yang dipakainya dan memulihkan kembali wajah aslinya Betul-betul suatu perencanaan yang amat matang tak kuasa lagi Kwik Soat Kun memuji Dengan kira demikianlah mereka baru akan percaya dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersungguh hati Setelah kesembilan orang Chiang Bun Jin tersebut datang kemari Berarti mereka sudah teringat satu sama lainnya oleh suatu kewajiban bersama Yakni kewajiban untuk bersama-sama melindungi keamanan dalam dunia persilatan Walaupun demikian, secara tidak langsung sebenarnya kita telah menolong mereka untuk melepaskan diri Dari suatu bencana besar Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh Di dalam kotak tersebut sudah terdapat penjelasan yang terperinci Serta lengkap dengan data-data yang komplit serta pelbagai care dan teori untuk mengatasi sesuatu kesulitan Apabila Cici merasa khawatir, paling baik jika kau pergi kembali lagi ke sana Dan melihat sendiri jalannya pelaksanaan rencana itu Bagaimana dengan kau? Aku akan pergi Bu Yung Tiang Kim sudah berangkat menjadi dewa di Nirwana Cici, berjanjilah kepadaku untuk merawat Bu Yung Im Seng dengan sebaik-baiknya Kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan Apakah kau tidak bersedia untuk hidup bersama manusia biasa? Aku adalah Hong Hu Jin, seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya Tentunya Cici sudah mendengar bukan kalau aku telah mengawalkan permintaannya untuk tetap hidup menjanda Tampaknya dalam persoalan tersebut aku mesti memohon bantuanmu Berbicara sampai di sini, dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kantong kain Setelah itu kembali dia berkata Segenap kepandaian rahasia yang berhasil dikumpulkan Bu Yung Tiang Kim dari semua jago persilatan yang berada di dunia ini Berada dalam kantong tersebut Di antaranya termasuk juga bagaimana caranya menaklukan lembah kemalah milik Giyok Hong Nyo Chu Jadi kau bersikeras hendak pergi tanya Kwi Soat Kun kemudian setelah menerima kantong itu Mungkin kita akan bersuadi kemudian hari, entah kapan dan di mana Cici, ada satu hal perlu ku beritahukan kepadamu Sebenarnya akulah putri Bu Yung Tiang Kim Ketika sepasang matanya berkedip Dua baris air matu nampak mengucur membasai wajahnya Pelan-pelan ia membalikan badan dan berlalu dari situ Memandang bayangan punggung Nyo Hong Leng Kwi Soat Kun hanya bisa bergumam Ya, tidak salah lagi, kecuali putri kandung Bu Yung Tiang Kim Siapa pula yang bisa memiliki kecerdasan seperti ini Sampai di sini pula kisah cerita lembah tiga malaikat ini Semoga Anda puas dan sampai jumpa dalam lain cerita Tamat Terima kasih telah menonton!